tim teleng jadal anjir tim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama channel jms channelnya jelin motorsport nah kali ini jms sendiri kedatangan tamu yaitu tamu tadi undang ya guys jadi mas ini dari timnya ereking dari daerah waikanan mereka ini mau mengadakan acara atau touring ke daerah bakauni ya guys entah acara apa jms sendiri kurang paham namun di saat perjalanan mereka mengalami trouble di bagian mesin yaitu pengapian motornya hilang nah alhamdulillahnya mereka mampir di salah satu bengkel jms sendiri rekan dari jms akhirnya jms pun mengeksekusi dan inilah keseruan saat pengerjaan motor saudara kami simak video ini sampai habis ya guys berawal dari kecintaan kami kepada dua tak khususnya ereking 135 ya guys yang membuat kami makin solid dan makin merasakan akan hangatnya persaudaraan jadi masnya ini mau touring ke daerah bakauni dari waikanan lampung utara namun tiba-tiba motor mereka pun trouble dan akhirnya rekan dari kami pun mencoba untuk menjemput dan menyetepnya dan dibawa juga ke bengkel ya guys disitulah kami mulai mengecek kendaraan motor dan berkenalan satu sama lain dan ngopi juga dan akhirnya alhamdulillah motor tersebut pun bisa hidup kembali dan masnya juga sudah sampai ke acara atau ke TKP ya guys nah inilah cara kami untuk menyapa saudara kami dan menolong satu sama lain tak kenal maka tak sayang tak ngebul maka tak seru ya guys salam oleh samping dari JMS simak video ini sampai habis pokoknya karena inilah keseruan kami untuk menyapa saudara-saudara kami dan salam 135 dan ini pengerjaannya juga ya guys sedikit ilmu untuk kalian semua buat teman-teman khususnya buat saudara-saudara reking yang di luar sana jadi awalnya kita mengecek kenapa pengapian sendiri itu bisa hilang dan kata masnya pengapiannya itu kadang ada dan kadang gak ada maju sedikit motor mati dingin sedikit motor hidup nah jadi seperti ini awalnya kita membuka bagian jok dan tankinya dan kita mengecek bagian kabel-kabelnya juga ya guys bagian CDI dan juga kabel dari bagian sepul bawah jadi setelah kita mengecek di bagian atas tidak ada kendala kita pun mengecek ke bagian magnit kita pun membuka magnitnya tersebut dan melihat bagian sepulnya dan bagian sepulnya ternyata itu ada copot dari kabel ya guys kita pun mencoba untuk membuka magnit tersebut dan kita pun menyorder di bagian sepulnya karena sepulnya harus benar-benar menyambung agar pengapiannya pun keluar ya guys dan ini dia videonya dicembelan baik sih biasa nanggah dicekelan usia namun pasok nyudang 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 padahal saya ini butur nyudang nyudang selamat menikmati 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 selamat menikmati